Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Mas Rubi TV ya Oke ini bisa dilihat ya Ini adalah Rumput azola Umur sekitar 4 harian Sudah hampir Memenuhi kolam ya Oke seperti ini ya Ini umur 10 hari Ini sudah penuh dan sudah bisa dipanen ya Bisa untuk pakan ternak Ataupun ikan ya Oke bisa dilihat lebih dekat seperti ini Azolanya sudah hampir Menuhi kolam ya Oke seperti itu ya Nanti umur 10 harian Ini sudah bisa Penuh ya Sudah siap panen ya Oke untuk perawatannya bagaimana Ini nanti Ini kalau saya pakainya Kohe kelinci ya Jadi lihat ya ini kohenya Saya taruh di jaring ya Agar tidak ngambang ya Karena kalau kohe kelinci Atau indel kelinci Itu biasanya ngambang di kolamnya Jadi ini rumput azola Jadi ini rumput azola Buat pakan kelinci ya Karena kelinci nya baru 3 Jadi Saya cuma ambil sekitar 2 ember kecil segini ya Tiap hari buat pakan ya Oke seperti itu ya Untuk perawatannya sangat mudah sekali ya Kita Untuk yang pertama-tama kita siapkan air sekitar 20 cm atau sekilan lah segini ya 20 cm Kita tambahkan air Terus kita tambahkan pupuk ya Saran saya pakai Pupuk kandang ya Bisa kohe sape Kohe kelinci Atau Indel Werdus ya Atau kambing ya Untuk Kohe ayam Tidak saya sarankan ya Karena Biasanya kalau kohe ayam itu terlalu panas ya Jadi nanti Azulanya bisa mati ya Oke untuk perawatannya seperti itu ya Nanti langsung tebar aja Rumput azulanya di kolamnya Nanti setelah Azulanya beradaptasi Nanti Bisa seperti ini ya Kalau beradaptasi begini Perkembangannya lebih cepat ya 30% perharinya ya Jadi kemarin azula 1 kg Ini ukuran 3x4 Sudah Hampir menuhin kolam ya Seperti ini ya Oke seperti itu Bisa dilihat ya ini Seperti ini ya Azulanya ya Sudah ada yang bertumpuk-tumpuk Seperti itu Oke mungkin itu dulu ya Video hari ini Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Semoga video ini bermanfaat Jika ada pertanyaan Bisa ditanyakan di Kolom komentar ya Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!